Peransi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-298 pada minggu 18 Desember. Ada sederet peristiwa diantaranya Ukraina meyakini perang hanya bisa diakhiri jika Rusia mengalami kekalahan. Hingga ibu kota Ukraina Kyiv diprediksi terus menjadi incaran Rusia. Dikutip dari Kompas.com dalam hari ke-298 ini konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Terkini penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak menyinggung soal kesepakatan damai dengan Rusia. Ia menegaskan tidak realistis Kyiv mengharapkan kesepakatan dengan Muxua untuk mengakhiri perang. Podolyak membiarkan perang hanya bisa diakhiri apabila Rusia kalah. Oleh karena itu Ukraina terus melakukan perlawanan serangan Rusia. Diungkapkan Ukraina akan bertindak dengan proporsi artileri, kendaraan lapis baja, drone, dan rudal jarak jauh yang diperlukan. Dalam hari ke-298 ini seorang komandan militer Ukraina Mayor Jenderal Andriy Kovalchuk membeberkan mencoba memprediksi arah serangan Rusia. Dikatakan Rusia mungkin mencoba untuk menyerang dari utara. Pertempuran sengit mungkin akan terjadi. Fokus serangan Rusia menargetkan Kyiv dan dilancarkan melalui Belarusia di perbatasan utara Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!